Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel JR Burbalingga kali ini saya mau menerangkan untuk pemasangan tuner-tuner digital TV tapung ya tapi di sini saya mau jadikan sebuah setop box ya karena sebetulnya fungsi ini fungsinya hampir sama dengan setop box yang dijual di pasaran yang udah jadi ya tinggal colok-colok tinggal pakai dan di tuner ini sudah ada keterangannya untuk semua band-nya ya oke yang pertama VO VO itu adalah video out ya dan kemudian berikutnya ground 12V ground dan ini IR-in ya IR-in ini out dari sensor kemudian LO LO itu audio L dan ini set ini tidak terhubung ya tidak tidak berfungsi ya tidak dipakai dan RO RO audio R dan untuk yang terakhir ini IR-out ini juga tidak berfungsi ya tidak terhubung jadi ini set tidak terhubung dan ini IR-out juga tidak terhubung yang kita gunakan yang jalur yang ini ya video out ground 12V IR-in audio L dan R untuk video out audio out R dan L itu bisa di atas ini ya ini sama untuk soket ini ada audio dan video itu semua terhubung ke yang bawah ini jadi untuk pemasangan video out ataupun audio out bisa dari bawah ataupun di soket yang atas jangan soket yang ini ini untuk USB oke seperti itu untuk pemasangan sensor sensor remote sensor remote VCC kita ambilkan dari USB ya 5V USB sedangkan ini ground tengah ini ground ini ground ini ground ini out out sensor ini menuju ke IR-in ya out sensor ke IR-in ini ground ini ground sedangkan tegangan sensor ini 5V kita ambilkan dari USB ya sebenarnya cukup mudah untuk pemasangan seperti ini jadi disini saya tidak akan merakit di mesin tapi akan saya jadikan sebuah setopok ya biar bisa nancif ke sana kesini jadi yang kita pasang adalah video out ground 12V IR-in audio L dan R itu saja ya ini untuk USB untuk pemasangan sensor seperti ini VCC kita ambilkan dari 5V USB tengah kita hubungkan ground dan out sensor kita hubungkan ke IR-in ya out sensor kita hubungkan ke IR-in oke oke ini yang sudah saya rakit ya jadi seperti ini ini ya VCC kita ambilkan dari tegangan USB tengah ground sensor out ini menuju ke IR-in ya yang disini oke ini untuk audio video out nya ini audio audio dan video out saya sambungin ke sini out RCA ini ini R dan L kemudian ini video ini USB ya yang ini USB ini ini bisa colok di samping sini untuk USB itu pun nanti pakai Wifi ya dongle Wifi dan ini untuk 12V kabelnya 12V VCC 12V kabel kuning ini juga sini dan untuk yang putih ini ground ini resistor untuk penahan lampu LED LED indikator saja yang ada di sini saya ambilkan dari 12V dikasih resistor dan seperti ini saja sih sudah jadi ini tinggal dirapikan ya tinggal dirapikan dan nanti posisinya seperti ini oke seperti ini ya jadinya ini pok bekas setopok yang sudah rusak ini saya potong saya ambil untuk soket-soketnya ini aja oke jadi seperti itu ya untuk pemasangan tuner TV tabung kita jadikan sebagai setopok ya buat teman-teman yang masih bingung ya ingin coba untuk pasang tuner digital oke coba kita tes yang sudah saya rakit ini ya oke sekarang kita coba tes ya ini untuk video adaptor 12V kita colokan disini untuk on off power kita hidupkan oke light indicator sudah menyala kemudian kita lihat di TV ini untuk tampilan awal ya oke dia dia knock signal ya karena gak dicolokin antena coba kita tekan untuk remote ya oke remote berfungsi ya coba kita kasih sebuah USB kita colokin USB ya ini di atas ataupun di bawah sama karena saya sambung dua-duanya oke USB sudah ditancapkan kemudian kita masuk ke USB ya pilih ke media video video oke USB ya sudah keluar kita putar sepolaku oke ya ini sudah muncul ya oke jadi seperti ini ya set top box dari sebuah tuner tuner digital TV tabung sedangkan ini box menggunakan box bekas indihome yang sudah rusak kemudian saya potong ambil untuk soket soketnya ya ini tinggal dirapikan aja di lem agar tidak goyang saat dicolok antena oke ini saya coba lepas untuk videonya mati ya hilang gambarnya kita colok oke muncul oke jadi nanti tampilannya seperti ini ini untuk antena audio L dan R kemudian video DC 12V ini untuk HDMI dan soket internet tidak berfungsi ya oke jadi seperti ini ya disini ada sedikit minus di bagian remote ya karena untuk power ini tidak berfungsi ya power tidak berfungsi jadi tidak bisa untuk dimatikan dari remote ya kemudian mode juga tidak bisa jadi untuk mematikan tuner ini dia menggunakan saklar aja ya tidak berfungsi untuk powernya ya sedangkan yang lain ini berfungsi semua volume volume dan nomor-nomor ini berfungsi tapi untuk power ini tidak berfungsi dan ini juga tidak berfungsi disini karena mungkin ini untuk di mesin cinanya wicom untuk di mesin tv tabung mungkin jadi untuk mematikannya kita gunakan saklar aja yang di box oke itu aja sih untuk yang ini normal semua berfungsi jadi yang tidak berfungsi disini ini kemudian power dan mode selain itu berfungsi semua oke itu aja sih untuk minus yang di remote oke saya akhiri untuk video ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati